salam sejahtera dalam kasih kristus apa kabar bapak ibu saudara sekalian jumpa lagi dengan saya pendeta Don Juan Domo jika anda ingin mendalami kebenaran firman Tuhan mendapatkan pemahaman yang benar-benar bermanfaat bagi saudara ikuti terus channel ini dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe like dan lonceng notifikasi di bawah video ini tanpa dukungan bapak ibu saudara sekalian channel ini tidak mungkin dapat berkembang seperti saat ini kali ini kita akan membahas kitab keluaran tepatnya keluaran pasal 18 ad 1 sampai ayat yang ke-12 sebelum kita membaca bagian alkitab ini mari kita mohon tuntunan kuasa Rukulus kita berdoa ya bapak surgawi ala yang maha kuasa pencipta langit dan bumi tuntunlah kami semua saat ini di dalam kami mendalami kebenaran firmanmu kami percaya hikmatmu menyertai kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin mari persiapkan diri kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab keluaran pasal 18 ad 1 sampai ayat yang ke-12 saya akan bacakan bagi kita semua jurul bacaan kita Jitro mengunjungi Musa kedengaran kedengaranlah kepada Jitro Imam Bimidian Mertua Musa segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir lalu Jitro Mertua Musa membawa serta Sifora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang dan kedua anak laki-laki Sifora yang seorang bernama Gersom sebab kata Musa aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing dan yang seorang lagi bernama Eliezer sebab katanya ala bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Kiraun ketika Jitro Mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun tempat ia berkema dekat gunung Allah disuruhnya lah mengatakan kepada Musa aku mertuamu Jitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu sujudlah ia kepadanya dan menciumnya mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firam dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka bersuka bersuka citalah Jitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir lalu kata Jitro terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firam sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir karena memang orang-orang ini telah bertindak angku terhadap mereka dan Jitro Mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan Mertua Musa di hadapan Allah demikianlah bapak-bapak saudara sekalian pembacaan Alkitab dan mari kita dalami kebenaran firman Tuhan ini di bawah serotan tema terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan saudara jika ada orang Kristen yang berseru terpujilah Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan bagi kita ini hal yang biasa karena memang orang Kristen harus senantiasa memuji memuliakan Tuhan Yesus saudara sekalian lalu bagaimana jika ucapan tadi ucapan yang memuji Tuhan memuji Tuhan Yesus itu keluar dari mulut orang non-Kristen kitab keluaran yang kita baca kali ini memperlihatkan sisi kehidupan yang tidak biasa sisi kehidupan yang tidak lasing ketika Bang Seserail berada di sisi Gunung Sinai dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan yaitu Tanah Kanahan mereka mendapat kunjungan kunjungan dari Mertua Musa yang bernama Yitro dalam kunjungan itu Yitro tidak sendirian dia membawa dua anak dari Musa dan istrinya yang bernama Sifora setelah terjadi percakapan panjang lebar Biasa orang kelapa berjumpa mereka akan membangun percakapan yang panjang lebar sampai tengah malam saya pikir Yitro dan Musa juga demikian menghabiskan waktu siharian itu berdialog berkomunikasi dan percakapan itu berlangsung cukup lama nah disini Musa bercerita kepada Yitro dia bercerita tentang kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan bangsa Israel di saat bangsa Israel berada dalam peburakan di Tanah Mesir Tuhan bertindak menyelamatkan mereka terakhir tulang yang ke-10 anak sulung dari Firaun dan semua anak sulung di Tanah Mesir mengalami kematian mengapa sampai ini terjadi karena orang Mesir keras kepala tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan karena itu mereka mengalami tulah atau kutukan saudara sekalian ini menjadi catatan evaluatif bagi kita betapa pentingnya mendengar apa yang Tuhan firmankan orang Mesir tidak mendengarnya orang Israel mendengarnya sehingga ada keselamatan di rumah orang Israel sementara di rumah orang Mesir ada duka cita karena anak sulung mereka meninggal dunia sedara semuanya ini diceritakan oleh Musa Musa juga bercerita bagaimana dia membelah laut Tiberau dan Musa katakan semua kuasa itu berasal dari Tuhan nah Jitro mertua dari Musa mendengar semuanya itu dengan saksama dia terkagum-kagum mendengar bagaimana cara Allah menonton umatnya tongkat Musa berubah menjadi ular dan ular itu membunuh ular-ular dari ahli-ahli sihir di Mesir kemudian ketika Musa memegang memegang ular itu ular itu kembali mencari tongkat itu semua dan mujizat Tuhan yang diceritakan oleh Musa kepada Jitro peristiwa membela Laut Tiberau peristiwa Tuhan menonton mereka melalui tiang awan dan tiang api dan bagaimana Tuhan membunuh tentara Mesir di tengah-tengah Laut Tiberau nah ketika Jitro mendengar semuanya itu dia terkesima dia terkagum-kagum dan apa katanya mari kita lihat keluaran pasal 18 ayat yang ke-10 terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firon saudara saya akan jelaskan tentang orang Mesir dan Firon ini orang Mesir itu adalah sebutan untuk bangsa yang telah menindas orang Israel selama 430 tahun kalau kita melihat keluaran pasal 12 ayat yang ke-40 hal itu disebutkan bahwa Israel ditindas oleh orang Mesir selama 430 tahun bangsa Indonesia dijajah ditindas oleh bangsa Belanda itu disebut dalam buku sejarah 350 tahun dibandingkan dengan penindasan di Mesir penindasan di tanah Mesir lebih lama bayangkan 430 tahun itu berarti 5 abad ya hampir 5 abad orang Israel mengalami penderitaan ini itu hal pertama yang saya menjelaskan yaitu tentang orang Mesir yang kedua saya akan jelaskan tentang Firon ya ini ternyata adalah nama gelar untuk penguasa di tanah Mesir sejak Yusuf mati para penguasa Mesir atau yang disebut Firon ini mereka menindas bangsa Israel Firon bukan hanya pemimpin bangsa Mesir Firon juga diyakini sebagai pemimpin agama Mesir yang menyembah matahari nah Firon diyakini sebagai jembatan sebagai penghubung antara dewa matahari dengan manusia nah orang Mesir dan Firon inilah yang menindas bangsa Israel Yitro memuliakan Tuhan ketika dia mendengar cerita tentang mujizat yang Tuhan lakukan Yitro memuliakan Tuhan terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firon kata terpujilah itu sesungguhnya diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani Baruk dari kata Barak yang artinya diberkatilah ini menarik saudara sekalian selama ini kita memahami Tuhan Allah yang memberkati kita kita jarang mendengar manusia memberkati Allah nah disini dalam keluaran pasal 18 yang ke-10 kata terpujilah ternyata itu diterjemahkan dari kata Barak artinya diberkatilah jadi disini Yitro mengucapkan kata-kata berkat kalau kita melihat dalam Alkitab berbahasa Yunani berkat dalam bahasa Yunaninya adalah Eulogia arti-artiannya adalah perkataan baik orang yang selalu mengucapkan kata-kata baik tentang sesamanya dia sesungguhnya sedang memberkati sesamanya sebaliknya orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik tentang sesamanya dia tidak memberkati sesamanya karena itu mulai sekarang selektiflah dalam berbicara kendalikanlah didamu engkau harus dapat mengendalikan didamu berkat dalam bahasa Yunani Eulogia artinya perkataan baik semua kata-kata baik dari mulut kita itu sesungguhnya adalah berkat nah kata Tuhan yang disebut oleh Yitro bahasa ibraninya Yahweh ini merupakan sebutan untuk sang pencipta alam semesta dan yang selamat yang menyatakan diri kepada Musa pernyataan Yitro yang memuji Tuhan merupakan hal yang luar biasa saudara sekalian ini hal yang luar biasa mengapa karena dua hal yang pertama Yitro itu bukan orang Israel Yitro Yitro itu orang Midian itu yang pertama jadi ketika Yitro mengatakan terpujilah kita harus sadar kita harus ingat dia ada orang Midian yang kedua pekerjaan Yitro di Midian adalah jembala kambing doma dan imam jadi ada dua profesi yang melekat dalam diri Yitro yang pertama peternak yang kedua imam Yitro sebagai imam merupakan pemimpin penyembahan kepada dewa sembahan orang Midian jika kita belajar dari kitab kejadian orang Midian merupakan keturunan Abraham dari istrinya yang ketiga yang bernama Ketura perhatikan kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 5 ketika keturunan Midian menjadi satu bangsa mereka menyembah banyak dewa dari kitab bilangan pasal 25 kita membaca perintah Tuhan untuk memunahkan orang Midian mengapa karena mereka bersekongkol dengan bangsa Moab membujuk bangsa Israel agar menyembah berhala dan melakukan percabulan jadi Yitro adalah imam dari salah satu dewa sembahan orang Midian Yitro pemimpin ritual keagamaan orang Midian Yitro belum mengenal Tuhan Allah sebab Tuhan Allah memperkenalkan dirinya nanti kepada Musa bayangkan saudara sekalian orang yang berbeda keyakinan dengan Musa pada akhirnya mengakui dalam iman terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan nah mengapa Yitro tiba pada pengakuan iman ini bukankah sebelumnya tidak pernah ada pengakuan iman sedemikian ini keluar dari mulut Yitro saudara ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kesaksian Yitro ini yang pertama kesaksian Musa tentang tindakan penyelamatan dan penelubasan bangsa Israel dari pergerakan Mesir oleh Tuhan bagi Yitro ini sungguh luar biasa ketika Musa bersaksi tentang perbuatan ajib Tuhan mujisat mujisat Tuhan di telinga Yitro ini adalah hal yang yang luar biasa kesaksian Musa inilah yang kemudian mempengaruhi Yitro mengakui dan memuji Tuhan Allah nah disini kita melihat betapa pentingnya bersaksi itu ternyata bersaksi dalam tuntunan roh kudus itu dapat mempengaruhi hati orang sehingga dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan bersaksi ternyata tidak sebatas menceritakan ajaran yang kita yakini benar kesaksian yang hidup melalui pengalaman hidup kita itu juga adalah bersaksi sebagai contoh kehidupan cimat mula-mula cara hidup mereka saling mengasihi satu sama lain saling menopang satu sama lain tidak takut mengambil resiko karena iman kepada Tuhan Yesus itu yang menarik dan memikat banyak orang untuk mengikuti keyakinan iman mereka beriman kepada Yesus Kristus jadi gaya hidup mereka itu menjadi kesaksian dan itu punya daya tarik itu punya daya pikat kehidupan kesarian cimat mula-mula keberanian uskup di Smyrna yang bernama Polikarpus yang dibakar hidup-hidup sebagai resiko mempertahankan keyakinan imannya itu juga menjadi cerita yang tidak pernah mati ini sesuatu yang mempertahankan bagaimana Tuhan Allah menyatakan kuasanya melalui tongkat di tangannya mematuk ular-ular di tanah Mesir dari tukang-tukang sihir dan membelah laut tiberau yang kedua cerita Yitroya memujuk Tuhan Allah mengejutkan bangsa Israel saya membayangkan betapa terkejutnya bangsa Israel ketika membaca kitab keluaran pasal 18 ini mengapa karena disini Yitro adalah orang asing yang terpukau dengan karya Allah dan dia langsung memuji Tuhan Allah pujian yang lebih dasar yang seharusnya keluar dari mulut bangsa Israel tapi faktanya bangsa Israel keras kepala bangsa Israel tegar tengkuk bangsa Israel tidak mau mendengar hukum Tuhan yang taat hingga akhir yang kemudian disinkan Tuhan memasuki tanah kenaan hanya dua orang yaitu Yusua dan Kalib hanya Yusua dan Kalib yang bertahan setia hingga akhir hidupnya jadi dengan menceritakan Yitroya memuji Yahweh Yitroya memuji Tuhan disini orang Israel sesungguhnya sedang disindir oleh cerita ini lihatlah orang non Israel begitu bersungguh-sungguh memuji Tuhan bagaimana dengan kita orang Israel apakah kita tidak bisa seperti Yitro memuji memuliakan Tuhan setelah dia mendengar kesaksian tentang kebaikan Tuhan sedara inilah ironi kehidupan orang yang baru saja beriman lebih nyaring suaranya memuji Tuhan daripada orang yang sekian tahun menjadi pengikut Yesus Kristus ada sebuah pisah tentang seorang anak menatang seorang guru bijak dia bertanya bagaimana caranya agar dia bahagia si bijak menjawab oh itu mudah mudah sekali bawalah kesini seekor ayam putih bawalah kesini kesukaan harinya anak ini membawa seekor ayam putih sebagaimana pesan orang bijak ini dan juga membawa air karena itu dipesan oleh si orang bijak ini pada saat itu si guru berkata berilah minum ayam itu kemudian lepaskan nah si anak pun mentah hatinya setelah ayam minum dia melepaskannya si bijak berkata itulah kunci kebahagiaan itulah kunci kebahagiaan apa yang anda lihat ketika ayam itu meminum air yang telah engkau sediakan usai dia minum atau sementara dia minum dia meninggada ke atas dia sering meninggada ke atas jadi dia menerima air itu meminumnya dan dia meninggada ke atas ada banyak orang Kristen hanya tahu menerima berkat tetapi tidak tahu berterima kasih tidak tahu meninggada ke atas tidak tahu menyatakan syukur kepada Tuhannya bangsa Israel telah mengalami kebaikan Tuhan tetapi mereka lebih sering mengeluh daripada bersyukur bersyukur sesungguhnya merupakan cara yang paling sederhana untuk memuliakan Tuhan yang ketiga isi pujian Yitro adalah Tuhan telah menyelamatkan ini merupakan simpulan Yitro atas keseksihan Musa tentang karya Tuhan yang membebaskan bangsa Israel Musa hanyalah alat di tangan Tuhan Harun pun hanyalah alat di tangan Tuhan tongkat yang membelah laut teberau itu pun hanyalah alat di tangan Tuhan melalui Musa Harun tongkat Allah membebaskan bangsa Israel dari perbedakan di Tanah Mesir itulah kemahkuasaan Allah dialah sumber kekuatan mengatasi setiap pergumulan kehidupan karena itu wajar logis jika Jitro memuji Tuhan jika Jitro memuliakan Tuhan karena Jitro menyaksikan Allah yang diceritakan oleh Musa ini benar-benar Allah yang mengasihi umatnya membebaskan umatnya dari pergurakan dan melepaskan mereka membawa mereka masuk ke Tanah Kanaan jadi Allah itu adalah sumber kekuatan mengatasi setiap pergumulan kehidupan karena Tuhan Allah adalah sumber kekuatan dan keselamatan maka kita harus memuji Tuhan para penyembah berhala sesungguhnya tersesat disaat mereka melihat patung mereka memahami ada kekuatan ada kuasa dari patung itu ketika ada patung Baal di Tanah Kanaan mereka meyakini ada kekuatan dari Baal memberikan kesuburan kepada Tanah dan juga kesuburan kepada wanita yang telah menikah nah pujian Yitro menegaskan hanya Tuhan lah sumber kekuatan dan keselamatan jadi jika Yitro memuliakan Tuhan itu sesungguhnya merupakan reaksi atau respon Yitro setelah dia mendengar kesaksian dari Musa kita semua sebagai pengikut Yesus Kristus dipanggil oleh Yesus Kristus bersaksi sampai ke ujung bumi bersaksi tentang karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus kerjakan nah bersaksi tentang Yesus tidak sebatas mengajar apa yang tertulis dalam Alkitab tidak sebatas menghapal ayat Alkitab tidak sebatas beribadah bersaksi tentang Yesus itu sesungguhnya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah terpujilah Yesus Kristus atas firmannya amin Terima kasih Terima kasih.